Intro Warga di desa Ngari Boyo, kecamatan Ngari Boyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur sempat dibuat gembar dengan peristiwa tabrak lari dan penganiayaan di jalur penghubung Ngari Boyo serangan pada kamis petang. Sebab pengendara motor yang berpuncengan yaitu Purnomo dan Dika, pelajar warga Duku Dakuta, desa sumber dukun, kecamatan Ngari Boyo yang ditendang orang tak dikenal. Hingga korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka serius. Akibatnya kedua korban saat ini dirawat intensif pada rumah sakit di Madiun dan Sulu. Korban mengalami patah tulang tangan, rahang, dan tulang belakang. Atas kejadian tersebut, petugas atres krimpol resmagetan yang bergerak cepat berhasil membekuk pelaku yang kabur tidak kurang dari 24 jam. Hingga diketahui pelaku bernama Ali, warga Simo Kabupaten Ngawi. Anggap Perdana Kasatres Krimpol Resmagetan menjelaskan, pelaku nekat melakukan aksi tersebut karena diduga istri pelaku usai bertemu dengan kedua korban. Pelaku yang terbakar api cemburu lantas membutuhkan korban hingga peristiwa tabrak lari dan penganiayaan tersebut terjadi. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit 2 Satres Krimpol Resmagetan. Polisi juga mengamankan rekaman CCTV di lokasi kejadian, sepeda motor korban, dan beberapa lainnya sebagai barang bukti. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.